Intro Kali ini kita akan mencoba menggulung dinamo lagi mungkin teman-teman juga pernah melihat video saya sebelumnya tentang cara menggulung atau modifikasi dinamo DC, sekarang juga dinamo DC, tetapi jenisnya ini adalah motor brushless A2212 2200kv, ini gulungannya sudah saya bongkar dan akan coba kita menggulung dari awal kawatnya yang sebelumnya biar teman-teman tidak salah paham ini adalah kawat yang sebelumnya ini diameternya itu 0,1 mili dan akan saya ganti kawat, ini kawat bekas trafo, ini kawatnya bisa teman-teman lihat perbedaannya, ini kawat yang sebelumnya dan ini yang akan kita ganti yang akan kita gunakan dan yang ini kita ukur ini kawat email ya 0,2 mili berarti selisihnya sekitar 1 mili nah ini dilapisi 10 dan ini akan kita lapisi 5 dan ini sudah saya lapisi menjadi 5 kenapa dilapisi menjadi 5 kenapa tidak kita gunakan kawat yang besar saja sih bang om gun saya juga belum tahu tapi tidak tahu kelebihannya nanti menggunakan kawat yang lebih besar kawat tidak dilapisi ya langsung 1 mili kita pasang kita gulung di sini hasilnya kayak gimana tapi kalau ada teman-teman yang sudah pernah mencoba menggunakan kawat lilitan yang besar bisa komen di bawah untuk memberitahukan teman-teman yang lain dan mungkin nanti akan saya bikin videonya langsung saja ya saya jelaskan di sini menggunakan gambar atau teman-teman bisa lihat untuk wiringnya 12 stator ini bisa teman-teman lihat di gambar ini ini adalah bentuk lilitan atau stator yang ada pada motor brushless dengan 12 stator oke dan juga bisa teman-teman kalian lihat di deskripsi sudah saya taruh PDF-nya tentang penjelasan motor brushless oke di sini saya gambarkan sesuai dengan 12 statornya ini ya pertama saya gambarkan di sini ada 12 oke ada 12 dan untuk motor brushless kita nanti membutuhkan 3 kabel ya yang akan kita hubungkan nanti ke ISG kita beri nama di sini A B C dan untuk putarannya searah jarum jam kita beri nama CCW ECW dan berlawanan jarum jam kita beri nama CCW oke pinnya yang akan kita lilit ini saya beri nama stator ada 12 ya untuk lilitannya yang pertama ini lawannya 1 sama 2 ini kita beri S1 atau input 1 terserah mau dililit dari 1 dulu apa mulainya dari 2 kalau arah putarannya di sini CW berlawanan ini searah CCW ini S 2 ini CCW ini CW dan untuk outnya nanti di 8 kita beri nama dulu di sini S3 ini input 3 ini CW juga ini CCW dan untuk outnya ini out 1 yang S1 berarti kita N E1 ini CCW CW untuk 9 ini out 2 E2 ini CW CCW dan untuk S3 input 3 berarti di sini out 3 E3 yang penting arah putarannya jangan sampai salah CCW CCW C W nah setelah misalkan kita putarannya dari S1 CW CCW jika setelah ini selesai digulung terserah mau masuk dari 2 atau dari 1 terserah yang penting arah putarannya jangan sampai salah arah putaran kawatnya ya kawat emailnya masuk dari 1 atau keluar dari 2 setelah itu setelah selesai 2 ini pindah misalkan kita masuk dari sini terus lilit di sini pindah lilit di sini terus loncat 4 1 2 3 4 terus pindah ke sini lilit di sini CCW terus pindah ke sini CW keluar kalau selesai 7 kali lilitan atau 8 kali keluar di sini nanti ada namanya E1 nah berarti sudah selesai input 1 sama out 1 nah untuk yang kedua sama CCW CW keluarnya nanti loncat 4 kali keluar di E2 untuk S3 sama nanti masuk di sini misalkan putar keluarnya nanti di sini gulung di sini masuk di sini untuk penggabungannya kawatnya nanti akan kita butuh 3 out ya untuk kabel yang pertama E1 dihubungkan sama S1 sama dengan E3 E3 untuk yang untuk yang B S2 ini yang A ya A untuk kawat yang B S2 sama dengan E1 S2 sama dengan E1 E1 oke untuk yang C berarti S3 ini yang C S3 sama dengan E2 E2 nah nanti hubungan hubungannya keluar nanti dapat A B dan C nya oke langsung saja kita gulung ke kawat ini biar lebih jelas ya biar gak bingung ini nanti harus kita bongkar dulu buka biar nanti pemasangannya agar lebih gampang oke untuk kawatnya di sini saya lapisi menjadi 5 ya ini yang 0,2 saya pasang di sini oke dan saya putar searah jarunjol oke setelah 7 dilitan ini keluarannya sebelah sini dan saya putar ke sini dan berlawanan jarunjam oke setelah selesai keluarnya dari sini mencat 4 1 2 3 4 dan kita gulung di sini untuk ini harus sama dengan ini tadi kan CCW disini juga CCW oke nanti yang sebelah sini berlawanan juga dengan yang ini setelah selesai ini keluarnya yang nomor 8 dan kita putus disini ini namanya E 1 oke dan untuk gulungan yang kedua kita lihat disini ini nomor 1 nomor 2 udah 7 8 udah dan sekarang yang nomor 3 berarti yang nomor 3 yang ini berarti masuknya sebelah sini berarti ini CW CCW dan ini juga CCW nomor 3 CCW berarti putarnya sama yang ini oke udah selesai untuk kabel email kawat email yang kedua sekarang yang ketiga di sebelah sini sama dengan yang nomor 4 oh sebelah sini nanti keluarannya disini sebelah sini nanti keluarannya juga sebelah sini nah oke dan keluarnya juga sama ya sini dan sini ini nomor 4 5 dan sekarang nomor 6 oke setelah selesai nomor 6 dan pindah 4 1 2 3 4 dan sebelah sini kita masukkan disini nanti sama dengan yang nomor 10 nomor 10 ini nomor 10 11 12 titik luar nya sebelah sini disini soalnya sebelah sini berarti dimasuknya dari sini dan digulung 7 kali setelah 7 kali dan berlawanan arah yang terakhir ya yang nomor 12 oke udah selesai dan ini pin ini yang nomor 12 ya ini nomor 1 nah disini saya langsung bertemu dia untuk E1 S1 sama E3 ini E3 nya ini S1 nya disini langsung dihubungkan 1 udah dapat yang A ABC berarti ini yang A nya dan ini yang nomor S2 S2 berarti ke E1 berarti yang E1 itu di sebelah sini ini yang E1 berarti S2 S2 ketemu sama dengan E1 berarti yang S1 nya kan out nya E1 berarti S2 ketemu E1 ini dihubungkan dan yang S3 ini S3 ketemu dengan E2 ini E2 nya E1 2 3 ini ketemu kalau biar tidak bingung teman-teman selesai menggulung ini diberi label supaya tidak lupa mana yang E1 E1 dan mana yang E3 oke dan untuk kakinya kita lupas dulu dan baru kita solder dan kita tes mudah-mudahan berhasil kita gunakan ESG yang kita perbaiki kemarin ini di video sebelumnya jika teman-teman belum melihat video ini bisa lihat di link di atas dan oke kita pasang saja mudah-mudahan berhasil wow kita kita gunakan remote oke ini ini belum saya pasang isolasi ya kita tes dulu mudah-mudahan bisa dinyala dinyala akhirnya berhasil bisa dilihat ya akhirnya motornya muter dan adem adem enggak panas biasanya lumayan maaf ya berantakan ya penting bareng ngalah dulu dah oke mungkin itu saja untuk gulung dinamo mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe dan komen di kolom komentar organism dan ke 4 1 2 2 3 2 2 4 2 4 4 selamat menikmati selamat menikmati